assalamualaikum halo semua jumpa lagi bersama saya eni apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan dan kondisi baik-baik saja ya saat ini saya berada di terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang Banten hari ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat untuk tujuan ke Yogyakarta atau ke Bandara YIA langsung saja kita masuk menuju ke area counter check-in kita bisa masuk dari gate 4 ini ya ikuti terus video perjalanan saya ke Yogyakarta dan sekarang kita sudah berada di area counter check-in kita bisa melakukan proses check-in dan propagasi di area ini ya untuk tempat check-innya disesuaikan dengan naskapai penerbangan yang akan digunakan dan untuk penerbangan kali ini saya menggunakan pesawat Prita Air dengan nomor penerbangan IP 242 tujuan ke Yogyakarta keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta ini dijadwalkan jam 3 sore untuk penerbangan kali ini saya sudah melakukan proses check-in via online jadi nanti saya akan ke counter Prita Air untuk drop bagasi saja selain melalui counter yang tersedia untuk proses check-in bisa juga menggunakan mesin check-in mandiri biasanya mesin ini digunakan untuk penumpang yang tidak membawa bagasi jadi tinggal check-in lalu cetak boarding pas dan langsung lanjut menuju ke gate keberangkatan dan ini sekarang saya lagi antri untuk drop bagasi di counter Prita Air karena saya sudah melakukan bukan check-in via online jadi di counter ini tinggal menunjukkan bukti check-in beserta kartu identitas dan drop bagasi setelah habis drop bagasi saya mau cari tempat makan dulu nih di sekitar sini aja nyarinya untuk tempat makan dan selain di area counter ini ada juga di area gate keberangkatan karena saya masih punya waktu yang cukup saya mau makan di sekitar sini aja dan saya pilih untuk makan di solaria ini menu favorit saya kalau ke solaria i-fumi seafood yuk merematkan teman-teman setelah selesai drop bagasi dan makan siang yuk kita lanjut menuju ke gate keberangkatan nah tinggal jalan aja dari area counter untuk menuju ke pintu keberangkatan tinggal ikuti saja alurnya seperti ini ya dan di ruangan ini kita akan diperiksa terlebih dahulu barang bawaan kartu identitas dan juga boarding pas dan setelah melewati proses pemeriksaan kita bisa lanjut menuju ke gate keberangkatan dan untuk menuju ke gate keberangkatan kita turun menggunakan eskalator dan untuk penerbangan kali ini menggunakan pita air saya harus menunggu di gate 27 jadi menunggu nya tuh di gate 27 ya hmm bayang dong ya gate 27 itu sudah hampir ujung dari terminal 3 ini jadi kita akan jalan jauh nih temani saya terus ya teman-teman oke kita akan jalan menuju ke gate 27 dan ini waktunya masih cukup lama untuk keberangkatan pesawatnya jadi saya pilih untuk jalan kaki saja di terminal 3 ini tersedia fasilitas bagi car atau golf car dan ada juga shelter bus untuk mengantarkan kita sampai ke gate tujuan namun saya pilih jalan kaki saja ya hitung-hitung membakar kalori sekalian melihat-lihat suasana di sepanjang area keberangkatan ini untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat apalagi yang berangkatnya dari terminal 3 ini alangkah baiknya berangkat dan sampai lebih awal karena terminal 3 ini cukup luas dan untuk menuju ke gate keberangkatannya lumayan jauh tapi tergantung juga ya dengan maskapai penerbangan yang akan digunakan dan intinya kalau berangkat dari terminal 3 bandara Soekarno-Hatta ini harus mempersiapkan waktu sebaik mungkin agar tidak ketinggalan pesawat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang tinggal duduk istirahat dan menunggu jam keberangkatan pesawat dan sekarang persiapan untuk masuk ke pesawat disini kita tinggal menunjukkan boarding pass dan juga kartu identitas untuk harga tiket pesawat plita air ini pada saat saya beli harganya lagi lumayan mahal nih 1 jutaan lumayan mahal untuk saya tentunya ya dan saya juga belinya mendadak kami juga baru saya beli tiket dan berbarengan juga dengan musim liburan panjang akhir tahun jadi dimana-mana harga tiket memang sedang mahal ya biasanya sih untuk harga tiket plita air ini sekitar 700 ribuan ya itu yang saya tahu yuk kita lanjut saja untuk masuk ke dalam pesawat seperti inilah di dalam pesawat plita air dan ini saya dapat seat nomor 24F seat ini saya pilih sendiri saat check-in via online sengaja saya pilih yang dekat jendela karena saya suka melihat pemandangan dari jendela ini untuk jarak antara seatnya seperti ini ya masih ada jarak yang cukup ini saya tingginya 163 cm masih ada jarak dan tidak terlalu sempit dan pesawatnya akan segera take off yuk kita terbang bersama plita air selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa Fanti Barat jangan lupa character jangan lupa seringi di bawah menikmati mak Here saya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!